Intro Dukungan terhadap Komjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju menjadi calon gubernur di Jawa Tengah terus bermunculan di Kabupaten Gerobokan Ya, dukungan bermentuk ucapan deklarasi terus berkumandang dari berbagai komunitas dan kalangan yang ada di kota bersemi ini Seperti pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 ini bersama relawan Bocai Bapak Komunitas Pecinta Esport Mobile Legends juga menyampaikan dukungannya melalui ucapan deklarasi terhadap Komjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju menjadi gubernur Jawa Tengah Dari hampir 200 peserta Turnamen Esport Mobile Legends Ada juga yang belum mengenal siapa Komjen Pol Ahmad Lutfi Namun tak sedikit pula yang sudah hafal dengan Jenderal Bintang 3 yang akan maju di kontestasi Pilkada Serentak di Jawa Tengah pada November 2024 nanti Beliau ini Bapak Ahmad Lutfi nanti akan menjalankan gubernur Jawa Tengah pada periode 2024-2029 Sejauh mana Kak tahu tentang Bapak Ahmad Lutfi? Bapak, setahu saya Bapak Ahmad Lutfi ini mau menjalankan menjadi gubernur Jawa Tengah Ya Kak Menurut Kakak bagaimana kalau Bapak Ahmad Lutfi menjalankan gubernur Jawa Tengah? Kalau menurut saya pribadi ya Kak Bagus sih pastinya karena Bapak Lutfi ini kan sudah pernah menjabat jadi kapolda ya Kak Jadi lebih tahu kawasan dari Jawa Tengah ini Kegiatan bucai Bapak adalah merangkul dari kalangan anak muda yaitu dengan menilanggarakan turnamen e-sport mobilization mania di mana yang pesertanya lebih dari 200 orang dan ini adalah merupakan wujud dari kegiatan-wujud sudah berlalu yang kemarin ada kultur sawah, kemudian mancing mania dan seterusnya ini adalah wujud dari sebuah pengenalan sosialisasi yang dari berbagai elemen kami cakup sehingga mereka semua bisa memahami dan mengerti siapa Bapak Ahmad Lutfi yang saat ini menjadi calon gubernur Jawa Tengah Kalau tadi berbicara sendiri Pak, selamat gubernur Jawa Tengah ini bagaimana masyarakat ini di Jawa Tengah? Semenjak perjalanan dalam bucai Bapak ini dari pintu ke pintu sudah banyak mengenal Bapak Ahmad Lutfi dan menjadi calon yang favorit di mana Bapak Ahmad Lutfi sudah menjadi kapolda sehingga bisa mengerti akan ke keadaan Jawa Tengah untuk menuju kemenangan dan bisa memberikan pengayuman keamanan, kenyamanan kepada masyarakat Jawa Tengah Meski tergolong baru namun permainan esport Mobile Legends yang mengandalkan kekompakan satu tim ini cukup membuat antusias para komunitas gamer yang ada di Kabupaten Gerobogan Melihat antusiasme para gamer ini dari panitia berharap ke depan di Gerobogan selalu ada turnamen esport Mobile Legends yang lebih profesional seperti yang difasilitasi oleh relawan bucai Bapak ini kegiatan kita hari ini adalah turnamen Mobile Legends yang diselenggalkan di kota Purwodaji beberapa dari peserta itu ada yang dari luar kota tapi juga mayoritas dari dalam kota dan kurang lebih ada 200 peserta ya ya 200 peserta hadiah yang diperbutkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah itu ada 3 juara nanti juara 1, 2, dan 3 tapi totalnya 1 juta untuk pembagiannya nanti kita lihat harapannya ya agar turnamen di daerah Purwodaji atau Kabupaten Gerobogan ini semakin maju ya salah satunya untuk menyelenggarakan turnamen seperti ini untuk mewadahi pemuda-pemuda di Kabupaten Gerobogan untuk mencari bibit yang terbaik terima kasih telah menonton! Dari Kerobogan, Jawa Tengah Tim Harian Sibor TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton